Superior Indonesia gagal Hanya dengan 2 kesalahan Kita mengalami kekalahan Padahal pertandingan mendominasi Dan yang diturunkan pun bukan Winning team Mungkin berbeda Kalau misalkan the winning team yang Dimainkan Tapi mungkin ada pertimbangan dari Pelatih timnas Seperti itu, kita gak tau ya Apa pertimbangannya Tapi dari statistik kita ngeliat Bahwa Indonesia itu mendominasi Pertandingan dengan cukup superior Tembakan aja 14 Sedangkan tembakan Ke arah gawang itu ada 6 Sedangkan Cina hanya 5 tembakan Dan 3 ke arah gawang Tapi Cina memang bermain efektif Dengan 3 tembakan ke arah gawang itu 2 jadi goal Nah penguasaan bola Indonesia sampai 76% Ini luar biasa Sedangkan kita saja waktu Di bermain lawan Tidak sampai 76% Masih Tidak sampai 24% Tapi masih 36% Kemudian lawan Australia pun 38% Ini Cina 24% Jadi Indonesia cukup superior Dan operan pun sangat banyak 602 Akurasinya 83% Ini sangat baik Kalau misalkan dilihat dari statistik Nah Hanya Cina itu bermain cukup baik Pertahanannya yang agresif Dan kita melihat bahwa Ada ketidakseimbangan permainan Indonesia saja Karena biasa dari 3 pertandingan itu Bermain Bertahan Waktu melawan Saudi Australia dan Bahrain Kita selalu bertahan Nah sedangkan sekarang Bermain Menyerang Nah inilah Jadi Terbiasa dengan Pola pertahanan Kemudian sekarang Bermain menyerang Dan menyerang pun cukup ekstrim Ini sampai Penguasaan bolanya 76% Artinya Pertahanan Di Indonesia Jadi Kehilangan fokus Kehilangan fokus Nah Kita lihat Dua kesalahannya itu apa Jadi yang pertama Bermulai dari sini Ya Mulai dari sini Ada nomor 20 Yaitu Senpati Nama Itu Tidak menjaga Pemain Cina Lebih ketat Kita lihat ini Diperbesar ya Nah jadi Bola masih bisa Dicongkel Padahal dengan harapan Tadi Senpati Nama itu Bola out Gitu Nah jadi Kurang Kurang bisa menutup Pergerakan dari Pemain Cina Nah disini Petaka terjadinya Sehingga Bola jatuh ke Pemain yang Tidak terkawal disini Karena Semua pemain Mengira Bola sudah out Dan kaget Akhirnya Dan satu pemain Inilah yang Tidak terjaga Inilah yang Terjadi Gol pertama Dari Cina Ya Nah Ini kesalahan pertama Dari Senpati Nama Dan Senpati Nama Kan memang Tidak bermain ya Waktu lawan Saudi Australia Dan juga Bahrain Kan tidak pernah main Jadi mungkin sedikit Apa Kaku gitu ya Nah kemudian Kita lihat Kesalahan yang kedua Nah Dari Ini ada umpan Terupas ini Dari pemain Cina Nah ini koordinasi Pemain belakang Antara Meshilherst Sama J.I.J.S Meshilherst Kita lihat Bahwa dia menerapkan Pula Untuk menerapkan Offside Sedangkan J.I.J.S Dia Tidak merasa Apa ya Komunikasi dengan Meshilherst Kurang Kalau Maju sedikit Saja nih Meshilherst Siapa J.I.J.S Ini maju sedikit Disini Pemain Cina ini Terperangkap Offside Dan Waktu replay Saya ulang-ulang Goalnya Itu Meshilherst Melihat Posisi J.I.J.S Ayo Maksudnya Maju-maju Disuruh maju Biar Ini offside Tapi ternyata J.I.J.S Tidak maju Juga Masih Bertahan Di posisinya Sehingga Terjadilah True pass Kesini Kosong Sedangkan Meshilherst Jaraknya Terlalu jauh Sayangnya Sayangnya Jaraknya Terlalu jauh Jaraknya Lebih deket Mungkin Masih bisa Dihadang Jadi Ini Kesalahan Kedua Dari Back Timnas Sedangkan Kalau misalkan Asnawi Kenapa Dan Witan Kenapa Karena Cina Itu Menerapkan Lebih Dari Satu Orang Pemain Untuk Menutup Pergerakan Dari Setiap Satu Orang Pemain Indonesia Jadi Asnawi Satu Orang Bisa Ditutup Sama Dua Atau Tiga Orang Witan Juga Sama Satu Atau Dua Atau Tiga Orang Biasanya Asnawi Itu Lari Kenceng Dari Belakang Lari Kenceng Pergerakan Larinya Itu Ditutup Pergerakan Larinya Ditutup Sehingga Asnawi Tidak Bisa Lari Kenceng Dan Waktu Bawa Bola Mau Kesamping Ada Pemain Cina Jadi Untuk Lolos Dari Dua Orang Pemain Itu Sangat Sulit Witan Pun Sama Seperti Itu Jadi Memang Agresif Pivitas Dari Cina Ini Di Pertahanan Cukup Bagus Kemudian Kemudian Dari Kelas main Indonesia Masih Menempati Posisi Kelima Tapi Ini Masih Ada Peluang Kita Mengharapkan Masih Ada Peluang Karena Untungnya Saudi Dengan Bahrain Ini Bermain Imbang Bermain Imbang Jadi Poinnya Empat Juga Jadi Poinnya Lima Ini Belum Update Poinnya Lima Jadi Australia Saudi Dan Bahrain Ini Poinnya Lima Semua Jadi Masih Selisih Dua Poin Masih Bisa Dikejar Setidaknya Kita Bisa Mencuri Posisi Ketiga Kita Bahas Di Video Selanjutnya Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih